Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zad. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu meninggal dalam keadaan baik atau tidak, Zad? Apakah dengan kadang-kadang kan kalau posisi meninggal itu kan matanya terbuka, Zad? Apakah itu bisa menjadi indikasi bahwasanya akhir hayatnya itu adalah buruk, Zad? Bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentunya setiap orang berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan dia beribadah kepada Allah SWT secara tohir. Secara batinnya tentunya hanya Allah SWT yang tahu. Dan kita tidak boleh mentazkiah seseorang walaupun kita melihat dia meninggal dalam keadaan yang mungkin kita senang melihatnya. Misalnya dia sedang duduk, sedang mungkin dia membaca Al-Quran atau lain sebagainya. Karena kita tidak boleh mentazkiah dia ini akan masuk surga. Tidak. Tapi kita boleh berdoa ya dengan tanda-tandanya dia husnul khatimah. Iya. Karena ada juga di antara sahabat Nabi itu ya ketika dia meninggal kemudian para sahabat mengatakan dia masuk surga. Kata Nabi SAW tidak. Iya. Dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena ketika dia tidak meninggal dunia, luka itu banyak di tubuhnya. Dia tidak tahan. Dia ambilnya pedang, dia tusuk. Jadi para sahabat mengira beliau ini syahid. Iya. Secara zuhir dia syahid. Iya. Karena banyak tebasan pedang. Iya. Banyak tebasannya itu. Jadi secara zuhir dia husnul khatimah. Iya. Tapi batinnya kita serahkan kepada Allah. Makanya kalau kita melihat ada orang yang meninggal dalam keadaan beribadah, maka kita bersenang hati, bersukaria, dan berdoa semoga ciri-ciri husnul khatimahnya itu benar dan membawa dia ke surga Allah SWT. Begitu juga sebaliknya ketika kita melihat ada seseorang yang meninggal mungkin dalam keadaan yang kita tidak senangi, maka kita tidak boleh memfonis dia di dalam neraka kecuali dia memang kafir. Kalau dia kafir kita harus yakin, dia kafir meninggal dalam keadaan kafir, maka kita meyakini dia masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau dia muslim, mu'min, yang menjaga sholatnya, kemudian kita melihat dia meninggal dalam keadaan yang tidak kita sukai, maka kita tidak boleh mengklaim. Tapi secara umum, Nabi SAW menyebutkan beberapa tanda-tanda husnul khatimah. Misalnya seseorang yang meninggal dalam keadaan, seseorang yang meninggal di medan perang, ini secara zuhir. Kemudian seseorang yang meninggal dalam keadaan beribadah, sholat dia secara zuhir, dia melaksanakan ibadah haji secara zuhir. Atau seseorang yang sedang tenggelam, seseorang yang sakit perut, orang yang taun, atau yang dia meninggal fajah, tabraan, atau pesawat kecelakaan jatuh, dan sebagainya. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu seciri-ciri zuhirnya. Dan kita berharap, ya, seandainya kita dan saudara-saudara kita muslim yang lainnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, secara zuhirnya, dan secara batinnya tentunya kita berharap. Dan hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Terima kasih.